Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi di channel IQ Saham. Salam cuan buat kita semua. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas saham Bank BTN ya guys ya. Bank BTN ini dalam waktu dekat ya, di akhir bulan ini akan membagikan dividen. Nah ini menjadi kabar baik ya untuk kita para investor saham Bank BTN ya guys ya. Terutama untuk swing trade. Ini bisa saja kita manfaatkan ya dari kenaikan harganya yang menjelang pembagian dividen. Nah, jika kita melihat untuk harga saat ini di level 1, 2, 3, 5, ini sebenarnya sudah menembus area support ya guys ya. Dan dia menjadi area resist awal karena sebelumnya itu sudah terjadi penurunan yang dia menembus di supportnya. Jadi untuk fase saat ini, sebenarnya ini masih di fase downtrend ya. Di bawah garis triple MA, MA50, MA100, dan MA200. Nah, di sini menjadi support awal dan ini sudah tertembus ya guys ya, sudah tertembus di area sini. Lalu area support ini menjadi area resist gitu guys ya, menjadi area resist awal untuk kenaikan saham Bank BTN. Dan kemarin sudah jebol ya, di penutupan hari Jumat ini sudah jebol di resist terdekatnya gitu guys ya. Nah, jika dia bisa tembus di triple MA, ini akan ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikan ya guys ya, bisa menyentuh di high-nya di 1.500 gitu. Nah, jadi untuk harga saat ini menurut saya itu sudah cukup murah gitu guys ya, mengingat dia sudah break out resist terdekatnya gitu. Jika kita melihat di sini ya, penurunan yang terjadi itu sebenarnya sudah cukup dalam ya guys ya, penurunannya ya sekitar beberapa belas persen ya guys ya. Di sini terlihat ya, ada 14 sampai low ya, 15,91 persen ya guys ya, hampir 16 persen penurunan yang terjadi dari garis MA ya guys ya, dari garis MA50-nya gitu. Dan untuk saat ini ya, di 2 hari terakhir ini terlihat adanya distribusi, maksud saya akumulasi ya, terlihat adanya akumulasi. Nah, terlihat juga dari bandar detektor ya di sini, secara broker summary juga terlihat meskipun akumulasinya ini masih terbilang netral ya, tidak terlalu tinggi. Tapi di sini broker-broker asing sudah mulai akumulasi ya guys ya, ada AK, ZP, YU, dan JP juga sedang melakukan akumulasi di saham Bank BTN. Jadi untuk kita yang mau swing trade di saham Bank BTN dengan memperhatikan garis resis terdekat di area 1.295, lalu ada resis di 1.400 ya, lalu ada juga di area 1.500. Ini menurut saya ya bisa kita manfaatkan untuk mencari capital gain di saham Bank BTN, yang memang di bulan ini akan membagikan dividen ya guys ya, nanti akan kita hitung berapa besaran untuk dividen Bank BTN. Ya, kita lihat dulu ya guys ya beritanya dari Bank BTN ini. Siap-siap BTN akan tebar dividen sebanyak 43,39 per lembar saham. Nah, di sini Bank BTN telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada Kamis 16 Maret 2023. Dalam RUPST, mayoritas pemegang saham telah menyetujui penggunaan laba bersih perseruan tahun buku 2022 sebesar 3,4 triliun dibagikan sebagai dividen. Jumlah tersebut merupakan 20% dari total laba bersih perseruan pada tahun buku 2022. Jadi, yang akan dibagikan ini adalah sebesar 20% ya guys ya, dan 80%nya itu ditetapkan sebagai laba ditahan. Nah, jadi Bank BTN ini adalah salah satu bank second liner ya, milik negara, jadi termasuknya Bank BUMN ya guys ya. Nah, fokus dalam pembiayaan sektor perumahan atau biasa kita sebut dengan KPR ya, melalui 3 produk utama, yakni perbankan konsumer, perbankan komersial, dan perbankan syariah. Jadi, Bank BTN juga mempunyai produk syariahnya gitu guys ya. Dan di sini juga sudah tersebar ya, untuk jaringan usaha Bank BTN ini ada DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIA Yogyakarta, ada Jawa Timur, ada Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi, banyak sekali ya sektor perumahan yang digarap oleh Bank BTN ini hampir di semua kota besar ya guys ya. Dan terlihat di sini secara kapitalisasi ada Rp17,16 triliun, dan pemegang sahamnya ini sebesar 60% dimiliki oleh negara Republik Indonesia, dan 40%nya oleh masyarakat gitu guys ya. Dan secara pendapatan, untuk pendapatan Bank BTN ini didominasi oleh bunga dari kredit KPR. Meskipun memang ada pendapatan dari syariah ya, dari produk syariahnya, akan tetapi ini 83,4% masih didominasi oleh pendapatan dari bunga KPR. Jadi, untuk Bank BTN ini tidak termasuk ke dalam saham syariah ya guys ya. Oke, kita balik ya ke chartnya. Kita akan lihat besaran dari EPS-nya terlebih dahulu. Untuk EPS ini lebih besar daripada tahun sebelumnya di tahun 2021, sebesar 2024. Lalu pada tahun 2022 ini naik ya EPS-nya ke angka 237 gitu. Ini saya lihat datanya via RTI ya. Dan untuk pembagian kumulatif debt, pembagian sahamnya ini sebesar 43,39 rupiah per lembar saham, alias 4.330 sekian per lotnya gitu guys ya. Dengan kumulatif debt di tanggal 28 Maret 2023, Expired debt 29 Maret, lalu recording debt 30 Maret, dan payment debt ya, pembayaran dividennya itu pada tanggal 14 April ya. Ini data ini saya ambil dari RTI, tapi saya cek di sekuritas ajaib itu belum ada. Coba kalian cek di sekuritas kalian masing-masing, apakah pengumuman kumulatif debt dari dividen BBTN ini sudah ada atau belum ya. Tapi setelah saya hitung guys, besaran dari pembagian dividen Bank BBTN ini hanya sekitar 18,4% ya dihitung dari EPS. Angkanya ini kurang lebih mirip ya dengan jumlah yang akan dibagikan gitu guys. Jadi, kalau dihitung ini besarannya hanya 18,4%. Mungkin diberitai itu dibulatkan ya, jadi 20%, gitu. Dibulatkan ke atas jadi 20%. Dan untuk dividen yieldnya, untuk harga saat ini itu ada di angka 3,5%. Ini lebih besar ya daripada dividen yield yang dibagikan pada tahun sebelumnya di 2021 gitu guys. Ya, jika ada komentar ataupun pertanyaan mengenai saham ya, silahkan tuliskan informasi komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas ya guys ya saham-saham yang kalian request. Jadi, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel IQ Saham. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!